hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Axel Naisar Oke pada video kali ini akan membahas tentang touring machine atau TM Oke langsung aja masuk ke materinya pertama disini ada mesin touring atau touring machine nah dan berikut adalah ilustrasinya sebagai sebuah mesin disini ada yang namanya pita TM ada head dan finite state control atau VSC kemudian penjelasannya untuk pita TM itu sendiri terbatas di kiri kemudian setiap sel berisi sebuah karakter yang kalimat yang akan dikenali kemudian di kanan itu kalimat terdapat tak hingga simbol hampa ini ada head untuk head ini membaca dan menulis sel pita TM kemudian bergerak ke kiri atau ke kanan tergantung dari simbolnya nanti pada soalnya L atau R left atau right kemudian ini ada FSC nah ini merupakan otak dari TM diimplementasikan dari algoritma pengenalan kalimat kemudian disini selanjutnya ada ilustrasi TM ya sebagai graf graf berarah nah disini graf TM kemudian terdiri dari beberapa node atau node pertama ada j1 j2 jn kemudian ada beberapa edge j juga kemudian node atau node mungkin terdapat satu atau lebih edge g yang menuju node lainnya atau dirinya terdiri gitu teman-teman kemudian pada node ini menyatakan sebuah stata atau state yang penting yaitu ada dua yang pertama itu ada stata awal atau simbol S yaitu start kemudian ada stata penerima atau simbol H atau halt nah kemudian sesaat sebelum proses pengenalan sebuah kalimat turing mesin ini berada pada stata S atau start nah kemudian jika kalimat tersebut dikenali maka setelah selesai membaca kalimat tersebut TM akan berhenti pada stata H jadi ini namanya blok dari blok-blok ini maka mereka dari I akan ke j1 j2 jn seperti itu teman-teman nah kemudian pada poin yang ketiga sebuah edge mempunyai bobot yang dinotasikan sebagai triple misalnya A B D dan lain-lainnya A itu adalah karakter acuan bagi karakter dalam sel pita TM yang sedang dibaca oleh si head kemudian jika yang dibaca head adalah karakter A maka A akan di overwrite dengan karakter B dan head akan berpindah satu sel ke arah D kanan atau kiri ini tergantung kemudian yang keempat itu ada kondisi crash akan terjadi jika ditemui keadaan sebagai berikut TM sedang berada pada stata I jika TM sedang membaca simbol ax tidak sama dengan A1 tidak sama dengan A2 tidak ada sama dengan tahingga nah kemudian TM itu tidak mungkin beranjak dari stata I nah kemudian jadi pada kasus ini penelurus run atau tracing berakhir pada stata I gitu teman-teman lanjut ke contoh skema graph pada mesin kemudian jadi untuk gambar ini adalah acuan kalian untuk tracing pada kalimat-kalimat soal atau soal dari asisten atau soal dari dosen atau soal yang kalian buat pada activity nanti nah kemudian disini ada simbol ax atau start kemudian ada kalimat AABB nah disini dimulai dari huruf A A kecil A kecil ini kita lihat pada di simbol S ini simbol S A kecil itu ini kemudian di forward menjadi A besar kemudian right atau berlanjut ke huruf selanjutnya nah kemudian disini dari S kan ke 1 ya teman-teman nah jadi disini ditulis 1 kemudian A yang kecil tadi berubah menjadi A besar karena tadi di forward menjadi A besar kemudian dilanjut right atau huruf sebelah kanan jadi kanannya dari A kecil yang pertama itu kanan A menjadi A kecil yang kedua gitu teman-teman nah kemudian kita cek lagi nih di 1 ini ada A kecil gak? gitu loh teman-teman ternyata ada disini dari A kecil di forward menjadi A kecil kemudian selanjutnya ke huruf selanjutnya atau ke kanan nah berarti disini ditulis 1 karena berada di angka 1 kan kemudian A besar tetap ditulis kemudian A kecil tetap A kecil karena dari A kecil forward menjadi A kecil gitu teman-teman dan di forward ke huruf selanjutnya yang sebelah kanan nah di sebelah kanan yang kecil tadi ada B kecil nah lanjut disini kita cari B kecil nah disini ada dari 1 ke arah ke 2 ada B kecil di forward menjadi B besar kemudian left atau ruas kirinya jadi ruas kiri dari B kecil itu adalah A kecil gitu teman-teman nah jadi kita tulis dulu disini 2 kemudian A besar A kecil kemudian yang B kecil tadi di forward menjadi B besar gitu teman-teman nah kemudian left kiri berarti balik ke A kecil tadi ini A kecil nah kemudian dari A kecil ini kan ada di 2 ya bunderan 2 ini nah untuk A kecil kan disini gak ada berarti dia lari ke 3 kesini dari A kecil di forward menjadi A kecil kemudian left nah yaudah kita tulislah 3 disini kemudian A besarnya ditulis A kecilnya tetap karena dari A kecil forward menjadi A kecil kemudian B besar B besar disini kemudian B kecil nah karena ini left berarti dari A kecil tadi berarti kembali ke A besar ini A besar nah disini kan dari 3 ini hanya ke start ya dari A besar forward jadi A besar kemudian right yaudah kita balik lagi ke start tulislah disini S kemudian tulis juga A besar tetap karena dari A besar di forward menjadi A besar kemudian disini lanjut A kecil karena R atau right atau kanan kemudian kita lihat nih A kecil disini ada A kecil dari S ke 1 yaudah kita tulislah dari A kecil menjadi A besar atau dari A kecil di forward menjadi A besar yaudah disini kita tulis 1 kemudian jadi A besar A besar kemudian lanjut ke B besar dari B besar ini kita lihat nih berarti disini ada BBR gitu kan teman-teman kemudian yaudah dari B besar tetap jadi B besar kemudian gerak ke kanan ke kanan berarti B kecil B kecil kita tulislah 1 karena masih tetap 1 ini kita tulis lagi yang tadi kemudian kita lihat B kecil nah disini kita lihat nih B kecil dari 1 mengarah ke 2 B kecil menjadi B besar kemudian left left yaudah lanjut ke 2 kita tulis 2 disini A besar kita tulis yang B kecil jadi B besar kita tulis kemudian kita lihat di node 2 ini ada B besar tidak ada berarti B besar menjadi B besar B besar forward B besar kemudian ke kiri gitu teman-teman yaudah kita tulis berarti kembali ke A besar ini kita tulis tadi masih di 2 nah kemudian kita cari nih A besar A besar ini adanya dimana dan mengarah kemana gitu kan nah ternyata mengarah ke 4 yaudah kita tulis dari A besar di forward jadi A besar kemudian mengarah ke kanan atau huruf selanjutnya yaudah kita tulis 4 disini kemudian A besar nah dari A besar ini tadi karena ke kanan berarti B besar ini nah dari B besar ini kita lihat ternyata ada di node 4 ini dari B besar di forward jadi B besar geser ke kanan gitu kan teman-teman berarti dari 4 ya bentar ke 4 lagi gitu teman-teman yaudah kita tulis lah disini nih kita tulis nah kemudian tulis lagi karena ini B besar kan write dari B besar yang sebelumnya ke B besar selanjutnya yaudah kita tulis cari B besar itu kemana nah yaudah kita tulis lah disini 4 kemudian karena disini udah berakhir gitu kan akan ketemu epsilon yaudah kita tulis lah disini epsilon tambahkan di akhir nah kemudian disini kita mau nyari epsilon nih ya kan teman-teman nyari epsilon yaudah berarti kita mengarah ke H disini dari epsilon tambahkan epsilon kemudian ke kanan yaudah disini epsilon kan ditambah lagi epsilon yaudah dan ini hasil akhirnya H diterima kenapa diterima karena pada soal nomor 1 ini dia ketemu nih dari nomor 1 2 3 kemudian ketemu S lagi pokoknya ciri diterima itu adalah dari S ketemu 1 pokoknya dari semua acuan ini ketemu gitu loh disini ada perbedaannya dari soal nomor 2 nomor 2 ini crash atau hampa nah kenapa hampa karena disini dia gak ketemu nomor 4 dan keterangannya karena dari node 1 tidak ada hg dengan bobot komponen atau tidak bisa melanjutkan gitu teman-teman nah disini kan ada 1 ya nah kemudian disini udah capital semua nih kemudian epsilon kan yaudah di node 1 ini kan gak ada epsilon dong jadi bingung mau kemana ya bled itu tandanya crash atau hampa gak ada kelanjutan gitu loh teman-teman karena tujuannya itu adalah H tujuannya adalah H oke next nah mesin stata hingga atau MSH atau finite state machine adalah sebuah varian automata hingga MSH sering juga disebut sebagai automata hingga beroutput atau mesin sekuensial nah kemudian ini ada 6 tuple pada MSH kalau K itu nyimpunan hingga stata kemudian untuk V itu nyimpunan hingga simbol input alfabet bentuknya kemudian ada S epsilon K itu atau stata awal kemudian ada Z nyimpunan hingga simbol output guna ada F itu fungsi next state guna ada G itu fungsi output nah selanjutnya disini ada contoh MHS disini konsepnya sama seperti video sebelumnya cuma yang bedain disini ada X ada Y ada X Z ya seperti ini ini tujuannya ya kita lihat dulu teman-teman disini ada K ada Q0 Q1 Q2 kemudian terminalnya ada A dan B A dan B kemudian start dari Q0 start ya kemudian tujuannya itu ada terdapat X, Y, Z yaudah kita mulailah teman-teman konsepnya sama seperti pada video sebelumnya disini Q0 pada A itu mengarah ke Q1 dan X nah yaudah dari Q0 mengarah ke Q1 dan X kemudian dari Q0 mengarah ke Q2 dan Y dari Q0 ke Q2 Q2 Y ini teman-teman kemudian dari Q1 nih dari Q1 ke Q2 dari Q1 ke Q2 itu X yaudah dari Q1 ke Q2 kemudian X X gitu teman-teman kemudian Q1 dari Q1 Z yaudah berarti dia muter disini Z nah begitu pun seterusnya untuk Q2 dari Q2 untuk A itu mengarah ke Q0 ini teman-teman itu Z yaudah tinggal ditulis Z gitu teman-teman nah kemudian dari Q2 ke Q1 itu Y yaudah berarti kita tulis dari Q2 ke Q1 itu Y gitu teman-teman konsepnya sama seperti pada video sebelumnya cuma yang membedakan adalah disini adalah ini konsep MHS gitu yang cirinya ada X, Y, Z aduh kecoret sorry teman-teman dihapus dulu nah oke lanjut nah disini konsepnya juga sama seperti pada video sebelumnya cuma yang membedakan adalah disini ada X Z X Z Y ya oke kayak gitulah tujuannya ini X, Y, Z nah untuk mengerjakannya teman-teman ngeliat keacuan ini tabel tabel ini yaudah ini ada keterangannya untuk K itu Q0 Q1 atau Q2 terminalnya itu A sama B kemudian start dari Q0 tujuannya X, Z nah disini ada simbol S kalimat A, B, A, A, B, A nah yaudah berarti selanjutnya kita mulai dari Q0 Q0 untuk A itu ke Q1 kemudian X Q1 kemudian X yaudah kita tulis Q1 kemudian yang A tadi coret disini tambahkan X tambahkan X yaudah berarti lanjut ke huruf selanjutnya disini ada B untuk Q1 yang B itu dari Q1 Z yaudah kita tulis Q1 B nya coret ini yang tadi coret juga berarti selanjutnya A kecil dan jangan lupa ini tadi Z karena ini Z yaudah lanjut berarti dari Q1 itu yang A itu ke Q2 X yaudah kita tulis Q2 kemudian X ini kita coret dulu kemudian lanjut ke Q2 A Q2 A itu dari Q0 dari Q0 ke Z yaudah kita tulis teman-teman Q0 kemudian Z kita tulis ini kita coret lagi kemudian B dari Q0 B itu ke Q2 Y yaudah kita tulis teman-teman Q2 Y nah kemudian sisa terakhir nih A yaudah kita lihat Q2 A itu ke Q0 Z yaudah kita tulis Q0 Z dan hasilnya sudah selesai kemudian kita urutin nih impunan statanya Q0 Q1 Q1 Q2 Q0 Q2 Q0 gitu teman-teman kemudian impunan outputnya atau Z itu XZ XZ Y tinggal di urutin aja nih teman-teman nah terus kan yang diminta itu terdapat XZ berarti ini ada kan X ada X ada Z ada Y berarti diterima gitu teman-teman oke terima kasih berikut materi pada video kali ini terima kasih sudah menonton terima kasih